Sampai jumpa di video selanjutnya. Enak banget ya. Mentang-mentang jadi atasan, jadi bisa datang sesuka hati. Ada urusan mendatak bu. Kamu baca. Jelaskan kenapa keuangan perusahaan kita jadi minus. Jelaskan kenapa keuangan. Di sini ada sejumlah pengeluaran untuk pembelian rumah. Saya minta mulai sekarang, setiap pengeluaran perusahaan harus melalui persetujuan pemegang saham. Dan saya juga mau infokan, soal pemutusan kerjasama dengan vendor di luar kota punya Saka. Menurut data yang saya punya, vendor itu harga yang terlalu tinggi. Oke, kalau gitu kamu arrange meeting sekarang, kita akan tanya penjelasan dan juga pertanggung jawaban dari Saka. Saya memang sengaja beli rumah itu buat investasi, Bu. Investasi. Saka, kamu tuh bukan anak kecil. Seharusnya sebelum kamu tuh berinvestasi, kamu tuh harus berdiskusi dulu. Jangan sampai gara-gara kamu investasi, keuangan perusahaan kita tuh jadi goyang. Mulai sekarang, sebelum kamu melakukan apapun, kamu harus laporan dulu sama Danti. Dan sekarang semua keuangan yang ada di perusahaan ini, diawasin oleh Danti. Perhentikan kamu. Saya tidak mau hal ini terjadi lagi. Saya punya jalan-jalan keluarga, caket ini. Gue Rie. Ya? Rin, Rin, lo tuh kemana aja sih? Tamu udah nungguin lo dari tadi, makan siang lo lama banget tau gak? Ayo buruan! Tingkah Celine ini makin lama kok makin menjadi-jadi. Sil, kita bisa ngobrolnya nanti aja ya. Iya bu. Bu, boleh gak kalo ibu belum selesai meeting, Cecil pulang duluan? Oke, gapapa. Thank you, ibu. Ya. Yuna mana? Yuna. Yuna tadi gue anterin ke stasiun, Bon. Stasiun? Ngapain? Jadi tadi ibunya nelpon, terus ngabarin kalo neneknya itu lagi sakit. Yaudah, dia disuruh balik ke kampung. Oh iya, terus dia nambah cuti lagi, Bon. LDR dong, Bon. Tapi lo seneng kan gue LDR? Lo berasa jadi punya temen jomblo. Ya kan? Tau aja. Ini kayaknya kita masih bisa nyantai dikit deh. Mudah-mudahan kafe gak rame ya? Ya, gak tau juga sih. Kita liat aja nanti. Yaudah, yuk. Yaudah, yuk. Wih, enak banget jadi gue. Kerjaan santai dan gaji tinggi lagi. Maaf pak. Ada apa? Ini ada dua meeting yang menunggu dan beberapa dokumen yang harus bapak cek. Tuh. Kok saya? Ini udah jam segini lho? Iya pak. Soalnya Pak Galvinnya gak ada, makanya bapak yang menggantikan. Oke, oke. Thank you, thank you. Permisi pak. Iya. Kok berantakan jadi? Ya bang, kita belum sibuk beres-beres tadi. Semua sibuk ngelayani pelanggan. Lo bertiga sih, cuti kok barengan. Yaudah, kita beres-beresin aja lah. Pih, itu kopinya diminum dong, Pih. Ini papi mau minum, Mi. Adam. Iya, Pedro. Adam, ini ada paket. Paket? Iya. Paket dari siapa? Tulisannya sih dari Bu Niken. Oh iya? Dari Bu Niken? Iya, Madam. Mari, Madam. Iya. Mau ngapain juga dia? Kasih paket segala setelah berantem kemarin. Apa itu, Mi? Oh my goodness. Ini kan tas limited edition musim terbaru. Maksudnya apa? Dia mau menghina aku gitu. Aku gak mampu buat beli. Kurang ajar. Karang ajar. Cari gara-gara terus, Tio. Pi, besok papi harus temenin Mami buat belanja lagi ya, Pi. Lagi? Ya. Oh, Mami besok mau belanja lagi. Memang kan kemarin udah. Iya. Soalnya ini, Pi. Mami mau beli sesuatu buat ngebales si Niken itu. Memangnya Mami mau cari apa sih? Ya. Mami mau cari sesuatu yang sangat bergengsi sekali, Pi. Yang gak mampu untuk dibalas lagi sama si Niken itu. Oh, gitu ya. Gila ya. Cuti sebentar aja, pulang-pulang udah kayak kena bom kayak gini. Iya, Bon. Punggung gue sampe sakit tau gak? Tom, kita ini udah kayak pekerja romusa tau gak? Lebay loh. Tapi bener loh. Kita itu cuti untuk healing. Pulang-pulang malah pening. Udah kerjaan pada numpuk lagi. Iya sih. Ini karena kita cutinya barengan juga, Bon. Jadi yaudahlah keteteran semua. Udah Yuna gak ada lagi. Iya ya? Gue udah kangen aja lagi, Bon. Hmm. Pak. Hmm? Saya pulang duluan ya. Karena sudah tidak ada yang harus dikerjakan lagi. Oh, yaudah gak apa-apa. Kamu boleh silahkan pulang. Ya, permisi ya, Pak. Iya. Kenapa gue yang jadi lembur gini sih? Harusnya kan gue bisa nyuruh staff gue buat ngerjain. Aduh, Coki, Coki. Lagian kenapa staff lo suruh pulang? Kenapa gue jadi yang lembur? Rasanya gue bisa pulang duluan lagi. Aduh. Happy banget sih. Kenapa ketawa-ketawa kayak gitu? Iya, makasih sayang. Kenapa? Ini, aku tuh lupa ada meeting sama harus cek dokumen. Iya kan? Harusnya kamu khawatir, Mas. Kenapa kamu jadi senang? Iya sayang, jadi sekretaris aku ini pinter banget. Karena aku lupa meeting dan cek dokumen, dia langsung cari Coki untuk gantiin aku. Kan papa pernah bilang waktu itu, kalau misalnya aku berhalangan, Coki yang harus gantiin. Ya, baguslah. Seenggaknya Coki itu ada kerjaan di kantor. Ya, tapi kan harusnya kamu gak seseneng itu. Kalau tiba-tiba dia jadi jago gimana? Ayo. Enggak lah sayang, enggak enggak. Kamu jangan mikir aneh-aneh dong. Jagoan akulah. Iya aku tahu kamu lebih jago dari dia, Mas. Cuman ya, ya gini loh, menurut aku tuh coki tuh tipe orang yang hidupnya tuh selalu beruntung. Mas Galvin ingat gak sih berapa kali dia dapat masalah? Lolos terus, lolos terus. Iya kan? Iya, iya, iya. Papa juga pernah ngomong kayak gitu tuh. Nah, berarti aku kan gak salah. Makanya kamu hati-hati. Iya sayang, aku akan hati-hati kok. Iya. Thank you loh ini. Kira-kira foto yang mana ya yang bagus? Kayaknya kalau aku posting ini, bagus deh. Hai. Somiku? Kok tumben kamu kesini malam-malam? Aku hari ini nginep di sini. Sama kamu. Beneran. Kok bisa? Ariana hari ini nginep di rumah orangtuanya, jadi... Aku nginep di sini. Is? Akhirnya aku penjawab di sini. Aku nginep di sini. Aku nginep di sini. Tolonglah. Bi? Nih, Arin. Eh. Lalu aja sampai. Sehat kamu, sayang. Sehat? Masakanya mana? Kok dia gak ikut sama kamu? Masakak gak ikut, Bi. Masakak ada masalah kerjaannya. Jadi hari ini dia meeting sama Bu Wiryo dan Dante. Kayaknya sih sampai malam. Begitu ya. Oke, oke, oke. Bagian kan hari ini, Arin kesini karena mami nyuruh Arin nginep. Biar deh nanti masakak sendiri aja bubuk di rumah. Iya. Soalnya kan mami kangen banget sama kamu. Oh iya, Rin. Memangnya ada masalah apa sih di kantor? Hmm, kayaknya sih. Katanya ada laporan keuangan yang minus. Rin. Apa mungkin Saka lagi butuh Papi ya? Enggak. Enggak ya, Pi. Papi gak usah mikirin kerjaan. Udah biarin. Masakak pasti bisa handle sendiri. Iya, Papi, Papi. Udah, Papi tenang aja. Papi percaya. Saka pasti akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Ya, Pi. Udah, tenang ya Pi. Percaya. Tuh kan. Fix nih. Si Dita tuh udah nikah sama si Putra. Tapi kenapa dia gak pernah ngasih liat mukai Putra ya? Apa janjian putra tuh jelek banget kali? Stil. Lo lagi gak nunggu siapa-siapa kan? Enggak ada. Namanya kenapa? Nah. Kebetulan lo lagi disini dan gak nunggu siapa-siapa. Lo bantuin kita kerja ya? Gak mau abon. Gue capek banget. Abis jadi kantor pula. Kata Celine, kemarin waktu pas kita gak ada lo bantuin cafe. Ayolah bantuin kita sekali lagi ya. Please. Gak mau. Masa lo tega sih kalo lo gak bantuin kita bisa-bisa gue sama Tommy gak pulang malam ini. Ya. Bantuin kita sekali lagi aja. Oke. Gue bakal bantuin. Tapi ada syaratnya. Apa? Gak mau yang ribet sama yang kotor titik. Ya. Oke. Kalo gitu gue kesana dulu. Ya. Oke. Mau ngilangin betek karena dante batalin janji malah harus kerja disini. Jangan cemberut terus dong. Ini saya udah buatin makanan spesial buat kamu. Kamu kenapa lagi sih? Hmm? Ya. Masalah ku apalagi sih dante kalo bukan soal kerjaan. Kalo bayangin nih. Aku tuh bener-bener udah servis klien. Gak ada yang kurang aku rasa. Harusnya dia puas sama servis aku. Tapi tetep aja yang dia cari Ariana. Mau ketemunya sama Ariana. Gimana aku gak sebel coba? Kemarin kamu juga bete gara-gara klien maunya ketemunya sama Ariana aja. Ya gimana dong dante? Permasalahannya tuh klien maunya ketemu sama Ariana. Apa-apa Ariana? Aku gak dianggap. Gimana aku gak sebel. Ya udah-udah. Semua rencana saya berjalan dengan sangat mulus. Di kantor Saka, saya dapet semua informasi langsung dari Saka. Sementara sekarang, saya dapet banyak info dari Sally. Jenius. Kamu tau sendiri kan. Sedangkan si Ariana juga kan seenak ya. Yaudah kita makan dulu ya. Makasih ya. Udah masakin aku. Yaudah beba. Rin. Hmm? Dari Saka. Iya nih. Mas Saka katanya gak bisa pulang. Harus nginep di kantor. Oh. Kayaknya sibuk sekali ya Saka ya Rin ya. Iya Mi. Rin. Di saat-saat seperti ini. Di kalah suami kamu sudah sibuk banget seperti ini. Kamu kasih support sama dia ya. Dia butuh juga support kamu ya sayang ya. Iya Pi. Oh iya. Rin. Kalau gitu. Malam ini. Mami temuin kamu tidur ya. Kan kita udah lama banget gak tidur bareng. Ya Rin sih seneng. Papi gimana? Papi. Papi gak usah dipikirin. Papi kan udah sering banget. Tidur bareng sama Mami. Kalau sama kamu kan udah jarang sekali. Ya kan Pi? Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kali ini sama Ari oboknya Mami. Bener ya Pi. Gak kesepian ya. Kamu kenapa sih? Gak. Gak. Aku mastiin aja. Set aku yang aku kirim ke Ariana itu udah kekirim. Jadi aku gak repot kalau dia nanti ngeponin gak diangkat. Kamu tau gak? Aku tuh seneng banget. Akhirnya sekarang aku tidur. Ada temennya. Aku juga seneng kalau kamu seneng. Aku juga seneng ya. Akhirnya kita bisa malam pertama di rumah kita sendiri. Kalau kayak gini aku baru berasa punya suami. Kalau kemaren gak berasa punya suami? Enggak. Enggak. Hehehe. Ini lampu kenapa mati ya? Hehehe. Hehehe. Siapa tuh? Aaaaaaah Hehehe. Apaan sih Co? Kayak ngesetan aja deh lo Pucet banget lagi mukanya Enggak, kalau enggak Muka gue emang kayak gini kalau abis baru bang tidur Ini apartemen kita tuh mati lampu Airnya juga mati Terus kalau kita nunggu jenset Itu lama banget Nah, gue niatnya itu mau numpang mani di rumahnya Bu Ariana Eh, gue ikut dong Gue mau numpang mani juga Yaudah buruan, lo ambil deh tuh peralatan mandi lo Tunggu di sini ya Gue tunggu di lo Bezi Jangan, 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 udah Tunggu di sini, bentar, bentar, bentar lo Awas lo, mana-mana Gue tunggu di lo Bezi ya, cok Sil, sil, tunggu sil Sil Nelfon Saka Iya, Mi, gak diangkat-angkat Mungkin Sakanya udah di kantor dan lagi sibuk kalirin Iya, mungkin bisa jadi sih Yaudah, Arin berangkatin ya Aduh, Mam itu masih kangen loh Pak Sama kamu, Rin Udah deh, itu urusan kunci rumah Mendingan biar Pedro aja yang anterin Ya Enggak, masalahnya itu Nanti sisil datangnya sama Cokin Jadi Arin harus tetap puas pada Oh gitu Tunggu, yaudah deh kalau gitu Mesti balik dong kamu ya Tapi kamu diantar sama Pedro ya, Mak ya Iya Non, Madem Mobilnya udah siap Oke Berangkat ya, Mi Waktu cepat sekali berjalan Hati-hati di jalannya, Mak ya Bye, take care, Mi Iya Eh, Pedro, yuk Pedro Pedro Yes, Madem Nanti kamu abis anterin, non-arin Langsung balik ke rumah Ke rumah ini ya Jangan mampir ke mana-mana lagi Apalagi kalau ngeliat perempuan Tutup mata kamu tuh Cepat balik ke sini Siap, Madem Saya sama bapak mau pergi berancar Oke Kamu bisa, Madem Ya, hati-hati Aku akan tebus semua penderitaan yang udah kamu alamin selama ini, Dit Aku nggak akan buat kamu sedih lagi Mariana Miss School banyak banget sih Suka? Suka kamu mau kemana? Suka mau kemana sih? Aku harus pulang sekarang ya Kok pulang sama sih? Kok pagi-pagi kayak gini? Nggak, Ariana tiba-tiba mau pulang sekarang Pagi-pagi begini Ya, aku harus pulang Oke, see you Suka? Suamiku? Eh, si Hariana tuh ya Pagi-pagi udah bikin ribet aja Sil, lama banget sih Itu siapa ya? Itu kan Sisil sama Coki, Mas Kok mereka ada di sini ya? Sisil? Kok lagi ada di sini? Kok bisa? Mbak Riri, Pak Galvin, maaf banget udah ganggu waktunya Sisil boleh nggak numpang mandi di sini? Soalnya apartemen kami berdua itu Lagi mati akhirnya Tadi sebenernya mau numpang mandinya tuh di rumahnya Bu Haryana Tapi Bu Haryananya lagi tewe ke situ Soalnya rumahnya juga dikunci, kayaknya Pasaka nggak ada deh Si Saka kemana ya? Kok nggak ada di rumah? Ya udah, kalo gitu mandi aja di rumah kita Daripada nanti telat ke kantor Makasih Gua juga ya Menumpang mandi Eh, tunggu, tunggu Enggak, enggak Lu kalo mau mandi di luar aja Itu ada keran sama selang Disitu aja ya Ya, Luffy Lu tega banget sih Masa lu nyeluh gua mandi pake selang sih? Udah lah, gua mau numpang mandi ya Udah udah ah, Mas Kan kamar mandi di rumah ada dua Udah Ayo Sumpah nggak apa-apa ya Bu Ayo saya Kok bisa sih? Airnya nggak ada Laitu Capek gua Tom Dari kemarin kita kerja itu nggak kelar-kelar tau nggak? Apalagi Yuna masih di kampung lagi Ini nih Pasti kedepannya kita bakal makin repot nih Tom Percaya sama gua Gua juga pegal-pegal nih Bon Aduh, sama lagi gua juga pegal-pegal nih Hehehe Enak, enak rasanya nggak ada Yuna Kelimpungan kan? Lo rasain tuh rasanya jadi gua kemarin Kalian sih liburan ngajakin gue Lo kok ngomong kayak gitu sih Sal? Abis nyebling banget Selama si Yuna belum balik dari kampung Gua yakin kita pasti bakal tetep repot kayak gini nih Ya udahlah, kalian atur aja Kan gaji gua tambahin kan? Kalian atur aja mending beres Siap-siap tambahin tenaga yang banyak, oke? Tom lu kenapa? Kangen lu sama Yuna? Hmm... Duh Tom Sebenernya gua nggak mau ngomong ini sih sama lu Kalo... Kalo... Sampai Yuna nikah sama orang tajerik kampung gimana? Hahaha Salah pak Enggak ngomong gitu Enggak bercanda ya Kali aja ternyata diri sel udah menemukan jodoh Enggak, enggak, enggak Gua bercanda, bercanda Udah Jemennya akan ngomong Kerja, 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 kerja Jadi ya Sil Udah rapi ya Sil Iya nih Bu Maaf ya Tadi jadi nungguin lama Gapapa Tadi Cecil dapet sarapan gratis Dari Bariri lumayan Terus Coki gimana? Tadi Coki Barang sama Pak Galvin Pergi ke kantornya Pak Wijaya Oke Bu, Pasaka tuh kemana ya? Tadi kan Cecil kesini Barang sama Coki Menumpang mandi niatnya Pas Cecil ketok-ketok pintunya dikunci Kayaknya Pasaka lagi gak ada di rumah ya Bu Saya juga gak tau Sil Masaka kemana Telepon gak diangkat Jangan-jangan Hai Sayang Mas Hai Kamu dari mana aja Mas? Sorry aku tadi gak liat handphone Aku abis beli sarapan tadi Oh Kan banyak roti Mas di rumah Iya aku bosen aja Aku kepikiran kamu pasti Pengen sarapan yang lain gitu Sisi lu udah sarapan? Udah Pak makasih Udah Sayang aku siapin dulu sarapan disana ya Perlu aku bantu gak Mas? Apa-apa Beli sarapan katanya Ehm Maaf Bu Saya datang kesini Ingin mengkomfirmasi data A ya Bu Suami ibu belum pulang ya Bu? Duh Gue jawab apa nih? Kemarin malam kayaknya ada Bu Kan ini masih pagi Bu Biasanya suami istri itu Sempet sarapan pagi Bu Pengertian baru itu kan Pengen berdoa-doaan mulu Bu Kenapa bukan semalam aja sih datengnya Pas ada Saka? Ehm Iya Pak RT Suami saya udah berangkat kerja Yaudah Bu Kalo gitu saya permisi ya Bu Jangan lupa Bu Sampaikan pesan saya ini Bu ya Iya Ah Nah RT Sampai pagi-pagi udah nyebelin aja Oh iya kan Aku jadi lupa nanya ke Saka soal frame foto Selamat datang Mari Bu Boleh silahkan lihat ya Mami sebenernya lagi cari apa Saka? Ehm Mami tuh lagi cari sesuatu yang Yang sangat bergensi sekali Mi Yang membuat Si Miss Nyinyir Niken itu Kalah Angkat tangan Nyerah Dan gak jurid lagi sama Mami Mami sebetulnya gak perlu terlalu boros-boros seperti ini ya Bi Bi Ini tuh bukan soal masalah boros atau enggak Bi Ini Bicara masalah pride Harga diri Mami Mami gak suka banget Dia ngomong yang gak-enggak ke temen-temen Mami Dan Perempuan macam niket itu ya Bi Harus dikasih pelajaran Ya Ya Ah Mbak Coba Saya mau lihat yang itu dong Ya Ini bagus ya Bi Mewah banget kan Bagus Mami mau gitu Iya Iya Oke Saya mau yang ini ya Mbak ya Pake kartu ini Mbak Tunggu ya Pak Iya Mami udah kebayang banget tuh Bi Gimana reaksinya sini kan Dan Miss nyinyir itu ketika Mami kasih jam tangan Itu Hehehe Dia pasti shock Dan gak bisa bilang Mami itu Aneh sihrits lagi Iya Maaf Pak Ada kartu lain Kartu ini tidak bisa Coba yang lain ya Coba pake ini Yang ini juga tidak bisa ya Yang ini juga tidak bisa ya Pake aja kartu saya Anjali Hai Bu Hai Bu Ini dokumennya Ya thank you Sil 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 Ya Kemarin mau cerita apa sama saya Aduh Bisa-bisa hanya Sisil lupa Ini Bu Kemarin itu Sisil ketemu sama Dita Dita Terus Kayaknya si Dita itu udah Bakalan stay lagi di Jakarta di Bu Terus dia juga cerita Katanya sih Dia mau cari kerjaan juga Oh satu lagi Sisil pernah ngeliat dia ngeposting foto ini Dia ke tempat yang sama Kayak ibu sama Pak Saka pergi Kemarin Tapi kayaknya sih dia lagi honeymoon gitu sih Bu Soalnya kayak Private dinner terus Alalah honeymoon gitu lah Honeymoon Honeymoon Di tempat yang sama seperti aku dan Mas Saka Putra Kayaknya Dita beneran nikah nih Bu Sama si Putra-Putra ini Putra Iya Putra Tapi Sisil juga belum pernah ngeliat sih Bu Muka cowoknya dia tuh kayak gimana Lenteng gak ya Oke deh Thank you ya infonya Lebih tepatnya gibah sih ya Hahaha Oh Iya iya Makasih Untuk sementara ini Pengeluaran perusahaan Termasuk Corporate Cup Sedang dibatasi Mas Kusuma Karena keuangan kita sedang minus Jadi Saya harap Mas Kusuma bisa mengerti Sampai seperti itu sekaligah Kondisi perusahaan kita Tenang saja Kita akan cari solusi yang terbaik Anggap saja jam tangan itu hadiah dari saya Oh my goodness Oh my goodness Jadi dia yang bayar jam tangannya Padahal aku butuh jam tangan ini untuk kasih ke Niken Hmm Terima kasih ya Anjani Sama-sama Mas Mas Kusuma Mau lunch bareng sama saya? Oh Terima kasih sekali tawaran untuk lunchnya Tapi sayangnya Kami udah ada janji terlebih dahulu Mungkin Next time Oh ya By the way Thank you Jam tangannya Hmm Oke No problem Oke Iya Mami Penolak tadi ajakan Anjani Mami masih sensi ya sama Anjani Ah Gini Lope Mami itu nggak Ga suka sama Anjani Karena dia Gak deket sama Niken Gini Gini Yaudah Ini udah keluar Kita pulang ya Oke Udah Itu bete deh tinggal di komplek ini. Semua tetangganya pada kepo-kepo banget nanyain kamu. Udah PRT sering banget lagi dateng kesini nanyain kamu. Tetangga juga pada kesini nanyain kamu. Pas banget lagi, kamunya lagi gak ada. Nih ya, aku yakin. Mereka tuh bisa aja mikir aku ini istri simpanan tau. Ya udah nanti aku lapor deh ke RT ya, kamu tenang aja. Ya pokoknya secepatnya ya suamiku. Soal PRT udah dateng berapa kali nih kesini buat nanyain kamu. Sama sekalian tuh, biar tetangga-tetangga disini tuh pada diem semua ngeliat kamu. Iya, iya, iya. Aku paham kok. Oh iya, tadi kan aku lagi liat at frame foto. Terus aku mikir foto kita gak ada yang bagus disini buat dipajang. Kita foto video aja yuk, nanti biar aku bookingin tempatnya. Ya, yaudah aku ikut aja jadwalnya kamu yang atur ya. Oke, aku pasti kabarin kamu. Makasih ya suamiku. Oke. Eh, ngomong-ngomong kamu lagi dimana nih? Aku lagi di jalan. Aku lagi di jalan lagi mau meeting. Ya udah, kamu hati-hati nyetirnya ya. Jangan ngebut. Nanti kabarin aku. Aku doain pokoknya semoga meetingnya lancar. Love you. Oke, love you. Maaf ya deh. Aku harus bohong sama kamu. Aku gak meeting sebenernya. Aku mau ketemu sama Ariana. Aku cuma gak mau aja kamu kesel terus kamu cemburu sama aku. Dita ini beneran nikah gak sih? Tapi kok kayaknya ada yang aneh. Nih, kalo emang beneran udah nikah kenapa disembunyiin? Orang nikah kok gak ada yang diundang gitu satupun. Cecil atau tentangannya bahkan Tommy, Bona, semua temen-temennya juga gak ada yang diundang. Mereka kan akur banget dan pernah nge-band bareng. Ada yang aneh sih ini. Hai. Maaf ya, salah. Aku macer banget gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku udah pesan yang makanan dulu buat kamu. Bahan kamu kan? Hmm? Mas, kamu beneran gak mau tau tentang Dita? Enggak, ngapain sih? Tapi kita gak usah bahas-bahas dia deh. Aku gak mau berantem sama kamu, menurut aku gak worth it. Kita berantem negara-negara dia. Cuman aku kepikiran aja. Kepikiran apalagi? Ya, aneh gak sih menurut kamu kayak Dita pulang kampung? Terus tiba-tiba sampai di sana dia nikah. Gak kasih kabar, gak ada... Gak ada aba-aba apapun sebelumnya. Kayak tiba-tiba nikah aja gitu. Aneh kan? Kenapa jadinya asumsi kamu aneh sih? Biasa aja dong. Jodoh kan gak ada yang tau. Iya sih. Terus tadi kata Cecil, dia tadi tuh posting. Dinner with my hubby. Gitu captionnya. Terus? Kata Cecil, dia nikah sama orang yang namanya Putra. Kamu kenal Putra? Enggak. Gak tau aku. Dan aku gak mau tau juga sih. Biarah ya urusan dia. Yang penting dia udah punya suami. Sudah suaminya ngurusin. Jadi... Gak usah... Jadi dia gak usah ganggu-ganggu kita kan. Menurut aku sih ya, dia happy, kita happy. Win-win solution aja. Iya, iya. Masa aku kasih ini kan sama jam tangan yang dibeliin Anjani ini sih? Kalau Anjani sampe tau, terus tanya ke Niken. Dan Niken bilang kalau itu pemberian dari aku. Abis aku dijadikan paham bulian sama si Miss Ninjir itu. Mendingan gak jadi deh. Eh, Papi. Mami gak jadi pergi. Katanya Mami mau kasih jam itu ke Niken. Eh... Enggak, Pih. Mami mau cari cara lain untuk membuat si Niken itu iri sama Mami. Gengsi dong, Pih. Masa Mami kasih jam tangan ini ke dia. Aduh, Mami. Mami kok sampe harus segitunya sih sama Niken. Gak perlu, Mi. Gak perlu harus lakukan itu. Nanti malahan Mami jadi ada masalah lu sama Niken. Pih, Pih. Sebentar, sebentar. Ini Papi kayaknya salah paham. Bukan Mami yang bikin masalah, tapi dia. Si Niken itu yang bikin masalah. Dan perempuan nyinyir kayak dia itu memang harus dikasih pelajaran, Pih. Gak bisa Mami diam aja. Gak bisa, udah cukup. Mami. Mami sadar gak? Kalau apa yang Mami lakukan sekarang ini sama Niken, kalau Papi liat itu seperti anak kecil loh. Pih, udah ya. Papi kok jadi gitu sih ngomongnya. Papi pilih Mami dong ya. Papi udah gak usah komen ya. Papi diam aja. Pokoknya ini urusan Mami sama Niken. Papi gak usah ikutan. Pak Kepi? Sayang. Jangan lupa sorry ini ya. Baju-baju untuk foto nanti udah aku pilihin yang bagus di tas ini. Mas Galvin pasti kaget deh. Kalau ternyata aku ajakin foto bareng di studio foto. Duh. Duh gak sabar. Tumben gak keluar sama Pak Dante. Lagi berantem ya. Atas dasar apa lo nanya kayak gitu ke gue? Atas dasar nebak. Bisa gak usah nyebelin gak sih? Tapi nanti kalau gue kasih tau lo iri lagi. Cemburu, galau. Makan sih. Yakin beneran gak berantem. Bisa makan aja gak sih? Eh, lo mau tau gak hasil meeting kemarin gimana? Apa hasilnya? Ini hasil meetingnya tuh menyangkut karir lo banget sih. Bisa langsung kasih tau aja gak Sil? Hmm? Santai dong. Oke gue jelasin ya. Jadi klien kita yang ibu-ibu itu. Dia bilang. Cara kerjanya Celine tuh buruk banget katanya. Etitudenya gak ada. Auranya negatif. Sombong orangnya. Beda jauh sama bu Ariana yang lembut. Terus bikin orang nyaman. Tau gak sih lo? Kalau aura lo nih bisa dideteksi nih sama pendeteksi aura. Aura lo tuh kayak api membarang. Yang barbar banget gitu. Sedangkan bu Ariana yang ijo adam tantram. Gitu. Sil. Lo mau coba gak? Rasa dilempar pake Gartu. Mau coba gak? Kan gue cuma ngasih tau doang. Katanya pengen tau. Bikin emosi aja. Heran gue. Apa sih? Bosen makin ngeliatin gue kayak gitu dong. Ternyata gue punya mata Sel. Ini kenapa nih? Lagi makan itu makan aja gak usah pake berantem. Sisil. Makan. Lanjut. Sambil senyum. Sel. Senyum. Oke bagus. Ufff 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 Tapi tetep aja gue gak bisa jauh dari Yuna, Bang Udahlah, Tom Gue ngerti lo kangen sama Yuna Cuma kan lo tau sendiri kita disini Bantu kerjaan dia karena Yuna lagi gak ada Tau kan? Lo mending sekarang bikinin kopi Yang bener Dan gue mau balik kesana tuh Mau nanya pelanggan mau pesen apa lagi Oke? Ya asik lo, Bon Terserah Rapat yang di luar kota bareng Pak Saka waktu itu batal, Pak Oh gitu Kasih ya, Pak Kenapa Saka gak laporan kalau meetingnya dibatalkan, ya? Apa saya cek ke Sisil aja kali? Mungkin saja Saka kasih taunya ke Sisil Pada hantin Halo, Pak Halo, Sil Bapak nelfon si Sisil pasti mau ngajakin makan siang barengnya Bukan begitu, Sil Saya nelfon kamu cuma mau nanya Ada laporan gak dari Pak Saka Soal pembatalan meeting dengan vendor di luar kota? Hah? Enggak, Pak Gak ada laporan kayak gitu Kamu beneran dibatalin ya? Iya, gak jadi Yaudah, makasih ya, Sil Oke Kalau meetingnya Pak Saka di luar kota itu di-cancel Terus Pak Saka kemana, ya? Ada yang gak beres, nih Suamiku Kalau aku pakai ini, bagus gak? Ya, apapun yang kamu mau pakai, pasti bagus Yaudah, kalau gitu aku pakai ini aja buat pemotretan nanti Pemotretan? Nih ya? Emang kapan pemotretannya? Iya nanti Nanti? Hari ini? Iya, suamiku kamu gimana sih? Aku hari ini soalnya... Kok dadakan banget sih? Ya, abis kalau kayak gitu, pasti nanti kamu banyak aja deh alasannya Aku udah janjikan kok sama fotografer Lagian fotonya cuma sebentar, kamu tenang aja Oke? Oke Oke Aku juga udah siapin baju buat kamu Nih, bagus kan? Bagus Cocok banget pakaian Vita Iya Pas kok sama baju merah, biru, oke Aku udah gak sabar deh jadinya Pasti nanti hasil fotonya bagus-bagus Iya Aku juga gak sabar nih, pengen cepat-cepat milih foto Terus, nanti kita pajang di rumah kita Yaudah yuk, kita berangkat sekarang aja Saya nanti jalan macet lagi, kita pelan Ya oke, ayo Ayo, ayo Keruangan saya sekarang Bapak manggil saya pak Iya Pak Saka ada di ruangannya gak? Gak ada pak Setahu saya udah pulang pak, 15 menit yang lalu Oh gitu Iya, makasih Iya pak, saya permisi ya pak Kenapa Saka udah pulang? Padahal belum waktu nginjam pulang Menyebalkan sekali dia Tadi makan di luar lama sekali Sekarang pulangnya cepet Padahal seharusnya dia masih ada kerjaan Makin sena-mena aja tuh Saka sama perusahaan Ini gak bisa dibiari Den, ini ya Terima kasih, alam minta Oke, thank you Den, soal yang diomongin sama Sisil tuh bener ya? More or less ya, bener Tapi gue udah coba buat jelasin ke klien Kalau visi dan misi kita itu semuanya sama So gak ada yang perlu dikhawatirin lagi Sekarang kita tinggal fokus ke produk Ariana Group Oh ya, sama satu lagi sih Sel Gue berharap semoga kedepannya lo lebih perhatiin kliennya Jangan sampai kejadian seperti kemarin itu terulang lagi Yup, gue jamin kejadian ini gak akan terulang lagi Thank you Thank you, Rin Bye, best day Bye Makasih suamiku Oh, jadi ini ya suaminya Madita Ternyata ganteng juga ya Dari kemarin kok gak keliatan sih? Em, iya saya akhir-akhir ini lagi sibuk Oh iya, saya Putra Kenalin dong Nama saya Vivi Saya tinggal di tanah mas Oh iya, boleh dong Kapan-kapan mas ikut nimbrung Tiap malam di depan rumah saya tuh banyak para suami main catur gitu Maaf ya Tapi suami saya itu sibuk Jadi gak bisa ikut nimbrung-nimbrung kayak gitu Iya, iya tapi nanti kalau saya ada waktu saya mampir Kalau gitu kami pamit ya, permisi ya Iya Mari kalau gitu saya permisi ya Salam buat suami-suaminya Mari Itu suaminya Mbak Dita ya? Iya Beb Ternyata suaminya Mbak Dita tuh ganteng banget loh Malahan aku pikir Mbak Dita itu simpanan on-on tau Yaudah deh, nanti kita cari info-info tentang suaminya Mbak Dita ya Bener Jadi biar ada tambahan bahanku sih Bener banget Beb Yaudah deh Ngomongin masalah pasaka gak ya ke Bu Ariana Ngomongin aja deh Daripada kepikiran Sil, saya balik ya Bu Si Sil mau ngomong something sama Bu Bentar, saya lagi nelfon masaka dulu sebentar Masakannya kemana sih? Telepon gak diangkat-angkat dari tadi Apa aku pulang sendiri aja kali ya? Kamu ngapain sih nih? Aku bawain kamu nasi bungkus nih Telat, aku udah makan Jangan gitu dong Aku udah cari kesempatan yang bagus buat ketemu sama kamu Aku udah curi-curi kesempatan Ini resiko loh buat aku Kalau istri saya bisa makan siang bareng Ya saya makan siang bareng sama istri saya Yakin? Sama istri anda? Ini mumpung gak ada Ariana loh Ternyata mulut kamu sama Dante sama ya Pantes aja kalian cocok Gak ada yang namanya nomor satu tuh dua orang Adanya nomor satu dan nomor dua Nah aku tau Ariana nomor satu kan buat kamu U track on But the next one where you are U track, but while you can stream Terima kasih telah menonton!